Aksi pelaku begal Wahyu dan Andika yang sempat viral di media sosial akhirnya terhenti setelah ditangkap tim Resma Pol Dasul Sol bersama tim Resma Polsek Tamalate. Para pelaku yang juga residivis dengan kasus yang sama ditangkap berdasarkan kamera pemantau di lokasi kejadian. Keduanya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran berusaha kabur dan melawan petugas saat dilakukan pengembangan pencarian parang bukti. Sebelumnya, empat pelaku terekam CCTV melakukan aksi begal pada seorang pengemudi ojek kendaring yang hendak masuk ke dalam rumah kosnya. Para pelaku mengancam korban dengan senjata tajam kemudian membawa kabur ponsel dan uang 300 ribu rupiah milik korban. Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal 365 KUHP tentang kasus tindak pidana penjurian disertai kekerasan dengan ancaman sembilan tahun penjara. Sementara dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. Pada saat waktu keduanya dilumpuhkan itu untuk penunjukan pengembangan barang bukti. Penunjukan TKP, terus dilakukan penunjukan barang bukti di mana dia simpan. Namun, dalam perjalanan dia melakukan tindakan yang artis yang sifatnya ingin melawan petugas dan ingin lari sehingga rekan-rekan of no itu melumpuhkan kedua kakinya.